What's up basketball fans, balik baru gue Ruki Padilla dan gue ada game Halis, depan yang cukup panas antara Victoria melawan Indonesia Muda di kelompok umur 16 tahun jadi, gamenya intense banget gue seneng banget, akhirnya gue nonton sebuah pertandingan yang kedua tim ini ada yang trash talking, ada yang taunting jadi tadi gamenya sangat exciting banget tapi sedikit pelajaran dari blundernya pemain Indonesia Muda menurut gue yang namanya Arifaldo jersey nomor 16, jadi di akhir quarter ketiga, dia melakukan buzzer beater, and then dia melakukan selebrasi bow and arrow ke arah benchnya Victoria sedangkan saat itu Indonesia Muda masih tertinggal 12 poin, untung banget gue bukan salah satu pemain Victoria karena gue suka banget trash talking, kalo lagi main basket, jujur aja, kalo ada gue disitu gue akan ngeliat dia tatap dia, gue tunjuk aja bro, liat scoreboard bro, masih beda 12 poin jadi, sedikit pelajaran aja mungkin untuk Arifaldo, jadi kalo lagi ketinggalan 12 poin, double digit lebih baik selebrasinya dengan teman-temannya aja memang saat itu mungkin dia percaya momentum akan bersama Indonesia Muda memasuki quarter keempat, tapi malah yang terjadi sebaliknya selebrasi Arifaldo itu menjadi motivasi sendiri untuk para pemain Victoria untuk bermain bagus di quarter keempat, akhirnya Ananta Dendy took over the game di quarter keempat, dan dia pun akhirnya membalas last, selebrasi Bowen Arrow itu ke arah benchnya Indonesia Muda jadi tadi menurut gue, Arifaldo sedikit blunder tapi ini pelajaran yang bagus untuk dia dan, Arifaldo sendiri, gue jujur gue bilang dia pemain yang sangat berpotensi seorang scorer, dan juga dia pemain yang paling bagus di timnya Indonesia Muda tadi so, pelajaran aja sedikit untuk Arifaldo, it's okay pemain muda harus belajar setiap harinya so don't worry about it tapi MVP hari ini adalah Ananta Dendy jersey nomor 9 dari Victoria jujur aja hari ini impressive banget 25 points and then 1 chase down block luar biasa banget hari ini Ananta Dendy gue kadang jadi mikir bisa gak ya kita consider mungkin, kalau hal-hal Ananta Dendy sekarang masih umur 15 tahun bisa gak ya kita consider mungkin, karena gue juga belum liat dari semua pemain di seluruh Indonesia ya tapi menurut gue dia bisa didebatkan mungkin adalah top 3 players di umurnya dia sekarang ini sih di seluruh Indonesia but, itu cuma apa ya kayak topik gue aja sih gue gak tau apakah ada pemain umur 15 tahun lagi yang jago atau enggak mungkin nanti gue akan coba untuk mencari lagi but, saat ini gue sangat impress banget dengan Ananta Dendy so guys, kalau gitu langsung aja kita ke hal-halnya jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe juga thank you guys for watching and then enjoy the highlights selamat menikä well kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.